Jajaran pemerintah Kabupaten Tabalong menggelar upacara peringatan hari jadi Kabupaten Tabalong ke-55 pada Selasa 1 Desember 2020 di Taman Giat Kota Tanjung. Dengan bertemakan kerjasama mewujudkan Tabalong tangguh, peringatan hari jadi tahun ini dimaknai sebagai pemacu semangat untuk terus bekerja keras, membangun dan menumbuh kembangkan kebersamaan untuk menghasilkan yang terbaik bagi Kabupaten Tabalong. Upacara peringatan hari jadi tahun ini turut dihadiri para ahli waris penuntut Kabupaten Tabalong. Bupati Tabalong Anang Syafiani menyampaikan peresmian daerah autonom Kabupaten Tabalong pada 50 tahun yang lalu di Taman Giat ini tidak terlepas dari perjuangan, kebersamaan dan kerja keras para penuntut yang telah berhasil meyakinkan pemerintah pusat untuk mendirikan Kabupaten ini, serta dukungan seluruh elemen masyarakat. Bupati Anang juga menyampaikan dengan berlandaskan keyakinan yang besar dari para penuntut daerah ini dapat berkembang menjadi daerah autonom Kabupaten. Bupati Anang mengajak para generasi penerus untuk memiliki keyakinan agar Kabupaten Tabalong dapat terus berkembang hingga menjadi Kabupaten terdepan di Kalimantan Selatan, bahkan Indonesia. Kalau dahulu 55 tahun yang lalu para penuntut Kabupaten hanya dengan bermodakan keyakinan daerah ini akan bisa berkembang menjadi daerah autonom, maka sudah saya yukianya. Kita sebagai pelanjut, kita sebagai penerus harus punya keyakinan yang lebih besar bahwa Kabupaten Tabalong harus kita bawa terus berkembang menjadi Kabupaten terdepan di Kalimantan Selatan, bahkan Indonesia. Untuk mewujudkan Kabupaten Tabalong menjadi Kabupaten terdepan di Kalimantan Selatan dan sebagai etalase di wilayah utara, Bupati Anang menilai geliat pembangunan dan pemerataan harus secara konsisten dilakukan di berbagai sektor. Pasalnya pembangunan dan pemerataan tersebut berdampak positif terhadap pembangunan manusia di Kabupaten Tabalong, di mana saat ini indeks pembangunan manusia Kabupaten Tabalong terus meningkat dan mencapai angka 71,78. Seusai pelaksanaan upacara peringatan hari jadi ke-55, Bupati Anang didampingi jajaran Forkopimda Kabupaten Tabalong turut menyerahkan berbagai macam penghargaan berprestasi, mulai dari penghargaan untuk TNI, kepolisian, para wajib pajak, serta pegawai di bidang pertanian dan kesehatan.